Mengawal informasi pagi hari ini, kebakaran lahan terjadi di seputaran Danau Tondano, Kabupaten Minahasa pada dalam sore. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, warga diminta perhati-hati di saat musim kemarau. Semak belukar yang ada di lahan sekitar Danau Tondano, tepatnya di Togela, Kelurahan Rerowokan, Kecamatan Tondano Barat, terbakar hingga mencapai 1 hektare. Petugas beserta satu unit mobil pemadam kebakaran milik pemerintah Kabupaten Minahasa yang diterjunkan ke lokasi langsung memadamkan api yang mulai menjalar ke pemukiman warga. Setelah bekerja keras selama 2 jam, petugas pemadam dibantu warga sekitar akhirnya berhasil memadamkan api di lokasi tersebut. Jamat Tondano Barat yang turut memadamkan api mengaku belum mengetahui penyebab kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun pemerintah Kabupaten Minahasa mengimbau warga untuk selalu waspada. Akan ancaman kebakaran lahan di musim kemarau seperti saat ini. Dari Kabupaten Minahasa, Stefan Potaboga melaporkan.